Intro Puluhan anak SD menirukan gaya pidato Presiden RI pertama Bung Karno dalam lomba pidato Bung Karno dan pembacaan teks proklamasi. Acara ini digelar DPC PDIP Kabupaten Giyanyar di kantor DPC PDIP Perjuangan Buruan Giyanyar. Tidak hanya gaya bicara dan gerak tubuh, anak-anak utusan dari masing-masing SD sekabupaten Giyanyar tersebut juga menirukan cara berpakaian Bung Karno lengkap dengan peci hitam. Masing-masing anak diberikan waktu 15 menit untuk berpidato dan membacakan teks proklamasi di hadapan tim juri yang berasal dari unsur akademis, budayawan, dan umum ada dengan membawa teks namun tidak sedikit pula tanpa teks. Mereka berdiri di atas panggung layaknya Bung Karno saat memproklamirkan bangsa Indonesia dahulu. Tak sedikit pula yang membawa supporter dengan membawa teman-teman sekolah mereka didampingi para guru. Kegiatan yang mendapat respon positif dari masyarakat ini dilaksanakan selama dua hari. Selain melibatkan peserta dari tingkat SD, juga peserta berasal dari SMA-SMK sekabupaten Giyanyar. Mereka memperbutkan hadiah uang tunai, piala, dan piagam yang telah disiapkan panitia. Ketua DPC PDIP Kabupaten Giyanyar Made Mahayastra disela-sela acara mengungkapkan perlombaan ini masih terkait peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni. Melalui perlombaan pidato Bung Karno dan pembacaan teks proklamasi, pihaknya ingin mengingatkan kembali anak-anak usia muda tentang sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang diraih dengan pengorbanan darah dan air mata. Setelah merdeka dan diproklamasikan, tugas para generasi muda untuk mengisi pembangunan dan menjaga NKRI di tengah kebinekaan. Di mana ini biar bergaung, biar anak-anak mengerti bagaimana proses kelahiran dari Pancasila itu dan pemerintah menetapkan 7 Juni, kita adakan sosialisasi berupa pemasangan dan agamar kata-kata muda daerah Bung Karno, lomba Bung Karno, dan apel di seluruh tingkatan buktan daerah maupun partai khususnya MPD perjuang di seluruh Indonesia. Made Mahayastra mengingatkan kembali bagaimana para pendahulu berjuang demi kemerdekaan Indonesia dan sekarang tugas generasi muda untuk menjaga agar NKRI tetap utuh dan bersatu. Sementara itu, Arya, salah seorang peserta dari SMK 1 Gianyar, mengaku bangga bisa meniru gaya Bung Karno dalam perlombaan ini. Kriteria penilaian lomba diantaranya, isi materi dan relevansi dalam kondisi kekinian mirip dengan figur Bung Karno, pakaian, intonasi, artikulasi, ekspresi, bahasa tubuh, dan akting. Pada kesempatan itu hadir pula Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar, Madi Suradnil. Selain lomba pidato, hari kedua juga diisi pembacaan puisi berjudul Aku Melihat Indonesia oleh Putu Swastini. Tim Liputan melaporkan.